berapa kilo ya dua kilo tadi guys kurang lebih dua kilo lah ya aku beli Rp50.000 sih dapat segini aku beli yang sedeng jadi enggak yang besar cuy nah kalau ikan nila gitu atau malah ikan emas itu biasanya malah tepat mati coy ini bagus banget buat pakan si biawak juga Eits sebelum kita mulai videonya subscribe dulu guys buat kalian yang belum subscribe yang sudah subscribe Mari kita nonton videonya sampai selesai Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World hari ini seperti janjiku kemarin kan ini kosong ya gara-gara ada apa pipa pembuangannya kebuka dibuka si bimbo nah terus lele-lele nya pada kabur semua cuy pada ucul terus kosong deh jadi nih isinya enggak ada bener-bener cuman kayak kolam tanpa isi cuy ini ada bimbi bimbo mereka sudah akur guys saya senang sekali nah nggak usah pakai lama ya tadi aku habis beli ini ada berapa kilo ya dua kilo tadi guys kurang lebih dua kilo lah ya aku beli Rp50.000 sih dapat segini aku beli yang sedeng jadi enggak yang besar cuy nah lele ini nanti akhirnya akan menjadi di sarapan sih bimbo dan bimbi teman-teman lumayan lainnya kita alihkan di sini nih buka set kenapa aku pilih lele karena lele itu dia ikannya kuat guys jadi ini kan tanpa filter nih kolam tanpa filter jadinya yang paling cocok itu kayaknya cuman lele kalau ikan nila gitu atau kalau ikan emas itu biasanya malah cepat mati coy ini bagus banget buat pakan si bawak juga tuh ayo bisa dikit guys buat si bimbo coba makan ya ini sedang ukurannya ya jadi enggak terlalu besar enggak terlalu kecil ngutus pabur sebentar guys coba nih bu bimbi mau makan nggak ini aku lepasin berapa ya berapa ekor tuh tuh lihat lagi tuh cuman buat cemilan nih kalau si bimbo oke sisanya aku masukin guys boom keluar keluar ya udah kosong mantep nggak tahu udah berapa ekor kurang lebih ya 15-20an ekor guys tuh lihat tuh nanti kayak gini nih si bimbo akan berburu sendiri harapannya ya terus nanti dia makan kayak gini eh enggak mau dia enggak pernah makan daily soalnya dikandangnya dulu udah bersama Allah dia cabrik halo enggak bro ini bro dimakan ya mau dia ya udah bimbo lagi tuh bonus hmm nyam uh waduh 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 suaranya waduh nyam waduh masih masih hidup lelenya uh sedap yuk sip dah tewas tuh lele pasti hits cabrik ya abrik enggak ntarang namuk sih jabrik ini lagi pilih hibrat makan juga nggak mau eh bibirnya juga nyonyor ada nabrak ini tuh hidupnya nyonyor guys dan aku nggak ngapa-ngapain eh cuman tak kukasih tidur waktu kapan tuh terus sembuh sendiri lah nanti tapi akan jelas meninggalkan luka tuh ya bentuknya Kayak gitu soalnya Kamu tuh kenapa sih Kan udah kawin kemarin Nih kan Baru tadi pagi nih aku kasih air Bersih udah dibuat poop guys Ini ada fakta baru ya Kawan kasih makan papaya Bersama biji-bijinya Terus aku lihat poopnya tuh Ada biji papayanya Angkut juga guys Jadi bijinya papaya ini gak kecerna Ternyata Tapi tetap keluar ya Ini ada biji-biji kecil nih Berasal dari poopnya Ini aku buang dulu Nanti aku ganti lagi Buat poop terus Kira WC kali ya Santai Ini penghuni baru cuy Eh yaudah Takutnya rabi Guys jadi Disini ada Aku liatin dari sana ya Disitu ada Satu ekor betina Lagi Yang aku tambahin Dari belakang Dari api arisila Lain Tuh Montak banget Ini yang jantan kemarin Kalian tau lah ini Kalian nih Ini jantan kemarin guys Yang tanpa cula Jadi nih Aku mau project Yang tanpa cula Ini juga tanpa cula tuh Ini banget Jantan kembali banget Penghuni baru ya Jadi ya Maklum cuy Penghuni baru Di kandang baru Pasti kayak gitu Ini santai Ini kayaknya udah hamil sih Kalau feeling ku ya Tanpa cula Iguana green tanpa cula Guys Bang kalau yang Berculah Itu apakah project ada guys Di belakang itu Rata-rata semua Berculah Jadi buat kalian besok Yang minat iguana Yang berculah Atau yang ada culahnya Di bagian Idung Itu besok ada ya guys Karena kemarin Lihat di Instagram Zilla World Underscore Itu Malah Secara mengejutkan Itu banyak Banyak yang suka Iguana yang Ada culahnya Cuy Kenapa ya Padahal Trendnya itu Sekarang Gak tau ya Kalau trend 2018 Kemarin sih Masih pada Suka yang Gak berculah Terus Semakin kesini Ada yang suka Berculah Ada yang suka Gak berculah Terus Ini kemarin Aku ambil Voting Dan ternyata Banyak yang Suka berculah Jadi Tahun ini Mungkin aku akan Banyakin Guna yang berculah Guys Nah Oke Seperti itu Kembali ke Ini Aduh itu Belum aku buang lagi Bentar Cuy Aos 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 Duh Jabrik Ini kacau Dari makan Plastik ya Kalau di Kandang Iguana Atau di Ya di kandang Reptil lain lah Harus langsung Dibuang guys Karena aku punya pengalaman dulu Lupa Buang plastik Yang ada di kandang Avia Di belakang sana itu Terus Dimakan Sama si Iguananya Jadi Hati-hati ya Berarti kalian yang punya reptil di rumah Itu Pastikan Kandang Hewan reptil kalian itu Dilihat guys Siapa tau ada plastik Kayak benda-benda asing itu Karena mereka kayak penasaran Atau kenapa ya Terus dimakan Bang Kok bisa tau itu Si Iguana makan plastik Karena aku pernah lihat sendiri Pertama Kedua Ada yang pernah pup Nah pupnya itu keluar plastiknya guys Nah aku otomatis Langsung Tarik itu plastik Dari Apa namanya Lubang pembuangannya Dari anusnya Aku tarik Ternyata panjang Dan itu plastik Resek gitu guys Warnanya orange Waktu itu Kayaknya Faktor warna Yang mencolok Dikira dia makanan Terus ditelan Bener-bener ditelan guys Sampai keluar dari Anusnya itu Aduh Untung keluar ya Kalau gak keluar bahannya cuy Oke Terus jabrik Kembali lagi ke situ guys Yang penting Bimbi Dan Bimbo Sekarang sudah bersatu Kalian tau sendirilah ya Sejarahnya yang Penonton setia zila World Bimbi Dulu digabung Sini itu Susah banget Eh gak susah Yang susah tuh ini Karena ini Si kampret ini Maunya kawin aja Itu guys Jadi Si Bimbo ini Maunya kawin Terus Sampai si Bimbinya Lari-larian terus Disempat digigit juga kan Bagian sini Sudah sembunin Ini bekas Lukanya guys Aduh Kekliatan 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 bi Santai-santai Nih Kekliatan ya Di bagian yang Nah ini Ini bekasnya Hitam ini Garisnya Ini dulu kebuka itu Gara-gara digigit Sama si Bimbo Nih Bimbo nya muka Lari-lari Nah sekarang aku sukanya Ini udah ada kolam ya guys Jadi Seumpah masih Bimbo nya ngejar Dia masuk Terus yaudah Si Bimbo biasanya udah males Ajar lagi Ini harus di Kuatinnya Kalau enggak Jadi Copot lagi Sip Oke Nah Ngomong-ngomong tentang Ini kolam ya Ini kan ada lele-nya lumayan ya Ada beberapa ekor Nanti fungsinya untuk Dimakan Sama si Bimbi Bimbo Nah Untuk pakanya sendiri Untuk lele Aku malah Nggak pernah kasih makan Karena apa Pup nya mereka ini Terutama si Jabrik ya Kalau jatuh itu dimakan guys Bener-bener dimakan Sama lele-nya Jadi Ini lele Dia makanan Pup Iguana dan Biawak Karena yang sebelumnya itu Aku nggak pernah Kasih Apa-apa Dan hidup Dan tambah besar Berarti Teorinya kan dia Makan Pup Karena yang disini Yang terlihat itu cuman Pup Iguana sama Pup Biawak guys Begitu Alpinongnya lagi makan Panas-panas ini dia Ya ampun Nggak kepanasan bro Oke mantap Guys Buat kalian yang punya ide Mau kasih Ini kolam Pakai Ikan apa Langsung tulis di komen ya guys Tadinya aku Mau kasih nila Tapi Yaitu tadi Satu-satunya hewan Ikan Yang bertahan hidup Pakai Tanpa pakai Filter Bukan satu-satunya ya Salah satunya Itu ya lele Selain lele Mungkin kayak Apa ya Apa lagi guys Sapu-sapu Ikan sapu-sapu Mungkin tanpa filter bisa Ikan apalagi yang Hidup tanpa filter Tulis di komen ya guys Nanti mungkin aku akan Commentin sama itu Lele Tapi Buat yang konsumsi ya Jangan ikan yang kayak Bagus-bagus Kita masukin sini Karena nanti Pada akhirnya Dimakan sama Si Biawak-Biawak ini guys Nanti kalau udah misalnya Tiba-tiba udah Tidak ada kehidupan Di sini Berarti udah habis Dimakanin Bimbo-bimbi Ya Kemana habis makan Ini Ini betina banget Ini kepalanya Ini kecil Ini doyanya Ini ayam nih Kalau ayam Dia seneng banget Terlihat Tidak ada luka Luka Cuman bekas luka Jangan gigit kau Sermat Oke break Ini kalau ada sisa kangkung Nih lihat nih Masih sisa banyak nih Daunnya kering Nggak dimakan Itu gara-gara birahi tuh Lihat perutnya jabrik kecil kan Tuh kecil Mulutnya nyonyor Pasti Di rumah Di tempat kalian yang punya Iguana jantan Pasti nggak pada Dikit makannya guys Itu gara-gara ini Gara-gara Susah nih Gara-gara Birahi ya Jadi sabar aja Nggak perlu Dikawin juga Nggak apa-apa Yang penting kalian Telatin di handfeed Kalau nggak mau Di forcefeed juga Nggak apa-apa Di forcefeed tuh Dibuka mulutnya Terus Kalian kasih pepaya Kalau aku biasanya pepaya Aku masukin ke mulutnya Aku dorong Terus nanti dia ngunyah sendiri guys Sehari ya Dua-tiga potong Sudah aman Bakalan hidup Yang penting sehari Kemasukan makanan guys Jangan tidak sama sekali ya Oke Nanti aku kasih pepaya Habis gila Bersih bro Piringnya Ya ampun nih Guana nih Makanya banyak sekali Oke Di next vlog Aku mau bahas tentang Kadal Blue Tanks King Yang Akan aku update Karena ada Kejadian Sesuatu Yang Tidak mengenakan Nanti aku update Di video selanjutnya Setelah ini Gitu dulu Lokal ini Kita melepasin Lelelele Buat kalian tadi ya Yang punya ide Mau lepasin Ikan apa Yang tanpa filter Bisa langsung terus di komen Thank you Subscribe, like, komen, turun Dukung channel ini Agar tetap berkembang Kita ketemu lagi di Video selanjutnya Semoga bisa Selesai kalian yang Pilih ada Guana atau reptil lainnya guys Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton